Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya mau sharing lagi berkenaan dengan pakan yang saya berikan untuk ikan-ikan saya. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah lihat video saya kalau saya kadang ngasih makan ikan saya menggunakan kutu airaksasa atau dapnia magna yang ada di kolam kita. Jadi saya mengkultur dapnia magna di kolam ini teman-teman. Di kolam ini saya kultur dapnia magna dan jumlahnya itu banyak sekali. Nah selain saya memberi makan dapnia magna saya juga memberi makan ikan-ikan saya menggunakan pelet teman-teman. Nah cuma mungkin di video sebelumnya kalian pernah dapet info dari saya kalau saya memberi makan itu menggunakan pelet udang fengli. Sebetulnya saya juga kadang memberikan pelet merek lain teman-teman dan pelet merek lain itu adalah PF500. Ya jadi kalau misalnya saya ke toko pelet terus enggak ada pelet udang fengli saya menggantinya menggunakan pelet PF500. Kenapa? Karena pelet PF500 ini ukurannya muat untuk live bearer teman-teman. Ya muat untuk di mulutnya live bearer ikan-ikan yang seperti yang kita pelihara ini. Bahkan pelet PF500 juga bisa untuk dipakai untuk memberi makan ikan cupang. Ya ikan cupang tapi cupang yang dewasa bukan yang burayak. Nah kalau kalian mau tahu PF500 seperti ini teman-teman. Ya ini PF500 jadi teksturnya bulat-bulat dan ini biasa dipakai untuk memberi makan burayak ikan konsumsi sebetulnya. Jadi kalau ikan konsumsi burayaknya biasanya dikasih makan pakai PF500. Nah PF500 ini bisa untuk memberi makan live bearer teman-teman. Bahkan PF500 ini dia ikan itu dia lebih cepat kenyang. Kenapa? Karena ukurannya yang lumayan besar ya berbeda dengan pelet udang fengli. Kalau pelet udang fengli kan biasanya kalau saya ya kalau saya pribadi biasanya belinya itu yang halus. Dan itu sebenarnya target saya untuk ngasih makan burayak supaya burayak itu cepat gede. Cuma ya otomatis dimakan juga sama yang dewasa. Cuma kalau untuk yang dewasa dia lebih lama kenyangnya karena ya ukurannya terlalu lembut ya terlalu tipis eh terlalu halus. Nah kalau PF500 ini karena ukurannya dia besar ya karena ukurannya dia besar dia lebih cepat ikan itu kenyang teman-teman. Kita berikan dengan PF500. Nah ini keramba pelatih sunset yang saya pakai. Jantannya itu swartelnya. Jadi memang saya mengharapkan ada perkawinan silang antara pelatih sunset dengan swartel. Dan itu juga ada variatusnya beberapa ekor. Jadi untuk kelas Sipo atau Sipoporus ini semakin sering dia kawin silang beda spesies itu anakannya akan semakin bagus. Anakannya bagus ya anakannya bagus karena ya perpaduan antara Sipoporus itu teman-teman itu menyebabkan nanti banyak munculnya variasi-variasi terutama pada finnya itu pada dorsalnya. Jadi kalau yang saya amati teman-teman untuk ikan ya dia bisa menghasilkan keturunan yang lebih bagus dari indukannya itu kalau dikawinkan dengan yang satu jenus tetapi beda spesies. Contohnya untuk kelas Sipoporus itu kita bisa mengawin silangkan antara pelatih atau Sipoporus maculatus dengan swartel atau Sipoporus heleri atau dengan variatus. Yang nama lain nama latinnya Sipoporus variatus. Nah kalau tiga spesies ini kita kawin silangkan ini akan menghasilkan keturunan yang lebih bagus teman-teman. Nah pada kelas Mollie juga sama. Kelas Mollie juga sama. Yang tersebar di pasar-pasar sekarang itu rata-rata memang dia itu sudah kawin silang antara Mollie dengan Mollie spesies lain. Jadi untuk Mollie teman-teman spesiesnya sebenarnya cukup banyak ya cukup banyak. Dan yang setahu saya yang banyak di Indonesia ya tiga spesies yaitu Pocilia spenops, Pocilia spenops, ada juga Pocilia latipina, dan Pocilia velivera. Ini tiga spesies ini juga berbeda spesies tetapi bisa dikawin silangkan dan akan menghasilkan anakan yang lebih bagus. Jadi kalau menurut saya ya yang saya amati gitu teman-teman. Jadi beda spesies akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan indukannya. Nah untuk kelas Gapi. Kelas Gapi juga sebetulnya bisa menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Kalau dikawinkan dengan lain spesies contohnya dikawinkan dengan Handler. Saya beri contoh misalnya Mini Tiger. Mini Tiger itu sebetulnya dia sudah kawin silang dengan Handler. Jadi dia itu sebenarnya Handler Hybrid. Handler Hybrid. Kemudian nah yang nanti akan datang juga teman-teman. Insya Allah untuk video selanjutnya ada video unboxing. Nah itu juga nanti akan ada ikan yang dikirim ke saya. Satu pasang. Itu yang dia itu adalah New Strain. New Strain jadi Strain baru. Itu buatan orang pekalongan. Buat orang pekalongan kenalan saya. Pokoknya nanti ditunggu aja teman-teman. Tapi saya nggak bisa bocorin bahannya apa itu teman-teman. Pokoknya intinya itu adalah Hybrid antara Gapi dengan Handler. Ya teman-teman. Ini Gapi Ponix Jantan. Usianya sekarang berarti sudah mau masuk 4 bulan teman-teman. Dorsalnya belum tumbuh sempurna ya. Dia akan maksimal nanti di usia 7 bulan itu dorsalnya akan tumbuh maksimal teman-teman. Panjang sampai ke bawah. Jadi yang kemarin di kolam. Sekarang kita masukin di dalam biar lebih terkontrol. Ya teman-teman jadi disini saya meletakkan Handler Jantan. Hasil anakan yang kemarin kita sortir bersama dengan Gapi Ponix yang jantan. Jadi yang jantan itu kita cuma pakai beberapa aja. Jadi kita kan punya betina itu 10 ekor. Maka saya bagi-bagi menjadi 3 teman-teman. Yang sana itu 4 betina 1 jantan. Ini 3 betina 1 jantan dan ini 3 betina 1 jantan. Jadi sebenarnya untuk ikan live bearer kita tuh nggak perlu sepasang-sepasang teman-teman. Kita cukup 1 jantan itu bisa untuk 3 betina. Bahkan sebenarnya bisa lebih. Kenapa? Karena asalnya untuk ikan live bearer itu sekali kawin dia bisa untuk bunting selama 3-5 kali. Jadi cukup 1 jantan aja. Nah jadi pejantan yang lain saya campur disini supaya mereka lebih matang lagi teman-teman. Kan ini kemarin kan pas dikasihin ke kita itu usia 3,5 bulan. Berarti sekarang itu sudah mau masuk 4 bulan teman-teman. Nah ini kita campurkan dengan handler. Ternyata handlernya juga berani teman-teman walaupun kecil. Jadi handler black barnya tadi tuh. Walaupun dia belum matang ya. Nah itu. Tapi dia udah berani tuh teman-teman. Tuh nantang berantem gapinya. Karena memang mereka beda spesies teman-teman. Jadinya mereka gak langsung akur. Gak tau udah bakal akur apa enggak nih kan. Tapi sini kita lihat berantem semua ini teman-teman. Berantem semua ini. Handlernya juga kecil-kecil berani sama gapi gede. Tapi gak apa-apalah. Mudah-mudahan sih gak ada yang mati teman-teman. Yang penting makanannya banyak ya. Nanti kita kasih kutu air yang agak banyak. Iya teman-teman. Jadi saya kasih kutu air. DM ya. Kutu air raksasa dapatnya magna. Supaya mereka gak saling berantem ya. Supaya sibuk makan aja. Dan kelebihan kutu air teman-teman dibandingkan dengan pellet sebetulnya. Jadi kutu air itu walaupun tidak termakan ya. Walaupun dia tidak termakan. Justru malah dia nanti berkembang biak gitu. Dan dia bakal melahirkan atau menghasilkan kutu air-kutu air yang ukurannya lebih kecil. Dan itu lebih mudah untuk dimakan oleh ikan. Nah jadi gak jadi masalah. Kita memberikan kutu air dalam wadah dalam jumlah yang banyak. Nah ini kita lihat teman-teman udah ada yang keluar anakannya. Kita biarin dulu aja sebelum kita serok. Jadi caranya gitu teman-teman supaya anakan gak kemakan. Kan biasanya ada yang komentar. Bang kok gak bisa ya lahirannya kok anaknya sedikit. Sebenarnya bukan anaknya sedikit tetapi anaknya kemakan. Nah untuk mengurangi resiko termakan. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Dan cara seperti ini teman-teman tetap ada kemungkinan kemakan juga. Karena ini emang sulit sekali untuk dihindari. Tapi ini jauh lebih kecil gitu. Jadi yang lebih selamat insya Allah akan lebih banyak. Nah ini kita udah siapkan beberapa ember lagi teman-teman. Karena nanti saya sedang menunggu ada yang akan datang gitu. Apa yang datang, ikan apa yang akan datang nanti lihat aja teman-teman. Tunggu aja video selanjutnya. Dan insya Allah kita unboxing. Nah oke teman-teman sementara gitu dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan tanda lonceng. Supaya ketika saya upload video langsung ada notifikasinya. Oke makasih banyak telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.